Selamat siang, pemirsa yang berbahagia Selanjutnya kita akan membahas Masih dalam tema feed instagram makanan Kali ini yang kita bagikan adalah feed instagram dengan tema Ayam geprek mungkin ya Atau ayam chicken Atau yang seputar dengan ayam-ayaman Seperti itu Ini filenya adalah versi powerpoint Ini kita akan bagikan Nanti filenya atau gambarnya juga disertai Untuk link-link yang sudah juga disiapkan Buat teman-teman referensi Atau untuk model juga tentu Dengan lisensinya yang sudah tertera Oke kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman disini Kita sudah ada 5 ya Ada 5 aset gambar 5 desain Saya ambil disini gambarnya dari pixabay Kalau tidak salah Kalau tidak di pixabay Biasanya di armplash.com Tentu disini nanti disertakan juga Di dalam filenya Biar teman-teman juga mudah ya Oke Disini ada 5 Kita coba dibuka dulu semuanya Tinggal di open aja ya Ini adalah bagian-bagian dari aset gambarnya Perlu saya jelaskan sedikit Ini adalah yang kedua Selanjutnya ini yang keempat ya Teman-teman selanjutnya Ada juga yang keempat Ini tadi berarti Ini yang kelima Dan ini yang ketiga ya Semuanya dalam format 4point Seperti itu Oke kita coba saja Number 1 ya Atau template yang bersatu Sedikit informasi Bahwa gambar Atau template yang kita bagikan Ini kita sudah buat Dalam bentuk SPG Jadi teman-teman Nanti Tak perlu hero Untuk gambar yang digunakan Oleh kita Ini gambar-gambarnya Dalam bentuk SPG Jadi tidak akan blur Kecuali ornament-ornamentnya Atau atributnya Seperti gambar Layan Daun Itu diambil Menggunakan Gambar PNG Oke ya tentu Ini kita tidak sembarangan Gambarnya sudah disertakan Pada lisensi dan linknya Ini jadi Semuanya ternyata dari Pixabay.com Nanti teman-teman Tinggal diklik aja linknya Dan untuk gambarnya Nanti bisa di download Tentu lisensinya juga bisa dilihat Ya dibaca saja Tapi untuk lisensi desainnya Kita bagikan Ini ada di sini ya Tidak diperkenankan Untuk menjual Karena ini hanya untuk gratis Dan lain-lain Nanti bisa dibaca saja Oke Di sini teman-teman Ada gambar yang sudah jadi Nanti tinggal dimasukkan Seperti ini Terus juga Ada gambar Backgroundnya aja Dan juga ada Atributnya disini Sebenarnya ini bisa Kita dibuat Dipecahkan ya Gambarnya Tetapi Kalau dipecahkan Ini akan menjadi kompleks sekali ya Gambarnya Karena ada Background Di belakang Ada Terus ada pattern Seperti ini Seperti matahari Seperti itu Terus ada bentuk lingkaran Pattern garis Dan juga Jadi kalau dipecah Ini malah pusing ya Jadi sebaiknya Saya tidak Dilampirkan Untuk pecahan SPG Tapi yang dilampirkannya Adalah Icon-iconnya Yang ada di dalam Template ini ya Seperti harga Juga icon social media Dan juga disini Ada tombol ya Ada tombol order now Disini ada Untuk Namanya Misalkan Ayam geprek Cobek Dan lain-lain Seperti itu Langkah pertama Kita Bisa Dimasukkan dulu Untuk modelnya Disini Saya sudah siapkan Modelnya Jadi tinggal Ditarik aja Yang dipiksa buy Teman-teman Ada banyak ya Nanti linknya Tinggal dibuka aja Saya contohkan Yang satu aja Jadi tinggal ditarik aja Kedalam Powerpointnya Seperti itu Silahkan disimpan Disini Untuk Objeknya Setelah itu Kita tinggal Buat bayangan ya Teman-teman Atau Pada bagian di bawah Disini Oke Pada bagian bawah Disini ada bayangan Ya Teman-teman Bayangan dari Chickennya ini Kita buat aja Menggunakan insert Terus kita pilih Ada shape Lalu kita pilih Ellipse Seperti itu Atau oval Kita Gambar saja Pada bagian bawah Setelah itu Kita pilih Warna hitam Terus dipilih Outlandnya Ini sudah ada Tinggal kita pilih Pada bagian Shape effect Biasanya Untuk gambar itu Bisa dipilih Soft adgi Pada bagian Soft adgi Kita pilih Soft adgi option Seperti itu Lalu Disini Ada bagian Sidenya Teman-teman Bisa diatur Untuk Sidenya Seperti itu Dan juga Presetnya Teman-teman Disini Misalkan Presetnya Dipilih juga Jadi tinggal Digeser Diatur pada Bagian ini Saja Seperti itu Sebentar Kita Samakan dulu Oke Dikira kurang Lebar Bisa disamakan Oke Setelah itu Pada bagian Fill Disini ya Pada shape option Dip ini Pada bagian Fillnya Transparansinya Bisa disesuaikan Sesuai dengan Bayangan Yang ingin dibuat Begitupun Dengan efek tadi ya Yang soft adgi Ini bisa dipilih juga Untuk bagian-bagian Atau style-style yang lain Seperti itulah Oke Itu nanti teman-teman Silahkan Disesuaikan Kalau sudah Seperti itu Kita naikkan aja Pada bagian Si chickennya Bring to front Oke Ini sudah Selanjutnya Tinggal Kita Masuk pada Bagian Atributnya ya Yang ini Teman-teman Diseleksi dulu Seperti itu Lalu Kita group aja Oke Kita group Klik kanan pada objek Lalu di group Oke ini sudah ada Silahkan di copy Ctrl C Atau Klik kanan pada copy Lalu Dimasukkan ke dalam Gambar M geprek tadi Dipaste aja Dengan menggunakan Ctrl P Sedikit informasi Bahwa disini Pada bagian yang ini Digunakannya Gambarnya Yaitu adalah Bentuknya Gradasi Pada bagian warna putih Tetapi disini Gambarnya solid Jadi teman-teman Untuk membuat Gambar gradasinya Itu Bisa Menggunakan Dengan cara Yang ini Kita ungroup dulu ya Klik kanan Lalu di ungroup Lalu di Maksud saya Di group Lalu di ungroup Setelah itu Pada bagian yang depan Kita pilih Disini ada format Ada shape fill Lalu ada Gradient Lalu dipilih Disini Ya Biasanya saya menggunakan Yang di bawah aja Seperti itu Jadi Gradasinya ada Ya Oke itu Cara membuat Gradasinya Kalau misalkan Kurang terang Teman-teman bisa Diklik nanti Pada bagian format shape Ini ada Settingannya Jadi yang ini Kita buang aja dulu Kita pilih Pada bagian Merahnya Pilih saja Pada bagian More color Ini bagian warna Merah Kita naikkan Sedikit ke atas Oke Kita tekan ok Otomatis warnanya Akan lebih Menyalah Kurang lebih Seperti itu teman-teman Nanti bisa disesuaikan Untuk warnanya Selanjutnya Selanjutnya Kita masukkan Insert Shape Lalu ada Disini Textbox Kita pilih Atau kita drag Saja Seperti itu Delicios Delicios Atau nanti Teman-teman bisa Diganti Menjadi Nama Merahnya Masing-masing Disini saya menggunakan Pondnya Galada Pondnya itu Dari google Pond Kita pilih aja Disini Capital case Oke Kita pilih Warna putih Seperti itu Lalu kita Rotasikan sedikit Disamakan Kemiringannya Dengan Objek Gambar Yang tadi Kita perbesar Pada bagian 18 Kira-kira Berapa 32 Sepertinya ya Untuk Banner Sebesar Itu Kita masukkan lagi Disini Tadi Delicios Terus Tulisannya Menu ya Delicios Menu Oke Sebentar Ini kan berbeda ya Style-nya ya Jadi kita drag aja Pada tulisan Menu-nya Sambil menekan Control Jadi terduplikat Di Control A Tulis aja Menu Oke Pada bagian menu Yang ini Kita masukkan Warnanya Pada bagian Fill Disini ada Sudah ada ya Pada bagian Gradasinya Seperti itu Lalu Lalu kita Bisa pilih Teman-teman Untuk Tulisan Supaya Ini warna putih Kita Control C Control P Saja Seperti itu Kita ganti Menjadi warna putih Oke Tinggal Dipaskan aja Posisinya Itu Mudahnya Seperti itulah ya Oke Selanjutnya Kita masuk Pada Bagian Menu harga Dan juga Tombol Mungkin ya Oke Kita masuk dulu Bagian menu harga Disini Kita Seleksi saja Oke Control G Ini juga sama Seleksi ada Control G Ini Ini juga sama Kita seleksi saja Control G Kita seleksi Kita masukkan Semuanya Kedalam Ini ya Kedalam Templatenya Kita simpan Di sebelah kanan Kalau ini Disimpan Di sebelah kiri Sedangkan Untuk Logo Disimpan Di sebelah Kiri Bagian bawah Kalau ini Warnanya Tidak sama Teman-teman Bisa dengan cara Di Group Lalu Di Ungroup Dan Selanjutnya Pada bagian Putih Maaf Maksud saya Pada bagian Logonya Bisa menggunakan Format Lalu ada Seville Dipilih Yang tadi Oke Ini Yang di kliknya Sebentar Kita cek dulu Oh iya Harusnya warna biru Berarti Warna biru Yang ini Teman-teman Bisa memilih Format Lalu ada Seville Pilih Gradient Lalu bisa dipilih Ini warnanya Bisa disesuaikan Aja Seperti itu Oke Selanjutnya Tinggal dipilih Order now Order now Bisa ngambil dari atas Didrag aja Sambil menekan Control Lalu dirotasikan Oke Iya Seperti itu Ditulis Order now Atau order Sekarang Boleh lah Kita perkecil Oke Lalu kita simpan Disini Pondnya bisa diganti Menjadi Pond Arial Misalkan Tekan enter Kasih Ball Lalu diperkecil Tekan Control Kurung-kurawal Kiri Seperti itu Tinggal ini Diperkecil Dan Tombol Pada Bagian Merahnya Ini Fillnya Kita ganti Format Save Fill Lalu Iya Seperti itu Boleh kita perkecil Semuanya Kita grup Aja dulu Grup Lalu kita perkecil Oke Seperti itu Untuk bagian Textnya juga sama Disereksi dulu Control Kurung-kurawal Kiri Supaya lebih Kecil Oke Nanti teman-teman Bisa disesuaikan Aja ya Untuk Tulisan Deskripsi Pada Bagian bawah Disini Masih sama Menggunakan Insert Lalu Save Lalu ada Textbox Silahkan Di drag Lalu dimasukkan Disini Kebetulan Saya menggunakan Lorem Ipsum Ya Ini sepertinya Tidak usah Dipraktikan Ya Karena Mudah Selanjutnya Bagian Harga Kita masukkan Saja Disini ada 10K Misalkan 10 Untuk Angkanya Tinggal Untuk K Untuk K Teman-teman Bisa di drag Dulu Dan tinggal Diganti Menjadi Huruf K Oke Diganti Saja Disini Menjadi Arial Atau Diganti Dengan Kosong Kosong Juga Tidak Apa-apa Silahkan Kasih Bol Lalu Kita Berkecil Dan Disimpan Oke Oke Kita Coba Cek Apalagi Yang Kurang Sepertinya Disini Tinggal Membuat Ini ya Bentuk Lingkaran 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 Ini Sepertinya Teman-teman Tidak Usah Dipresentasikan Ya Karena Caranya Mudah Seperti Insert Aja Sebentar Ini Yang Merahnya Ya Itu Belum Gradasi Kita Pilih Gradient Aja Oke Untuk Lingkaran Lingkaran Teman-teman Bisa Menggunakan Shape Oval Seperti Yang Tadi Untuk Warna Merah Ada Warna Merah Kalau Misalkan Tanpa Outline Kita Pilih Shape Outline Dikosongkan Untuk Warna Biru Berarti Teman-teman Tinggal Di Drag Aja Yang Ini Terus Dipilih Tadi Warna Biru Atau Teman-teman Bisa Menggunakan Gradient Yang Disini Otomatis Ada Gradient Sebelumnya Yaitu Warna Biru Nanti Tinggal Dimasuk-masukkan Aja Seperti Ini Disebarkan Aja Mengapit Dari Objek-objek Selanjutnya Untuk Yang Tanda Seru Oke Untuk Tanda Seru Oke Terakhir Tinggal Bentuk Ini Bentuk Dari Apa Ini Arah Bukan Tanda Seru Jadi Untuk Membuat Arah Itu Kita Bisa Menggunakan Insert Lalu Save Lalu Ada Pada Bagian Disini Ada Bagian Pre-prom Atau Scribble Kita Tinggal Dipilih Pre-prom Sebenarnya Sebentar Kita Gunakan Pre-prom Kembali Yang Tadi Insert Lalu Ada Pre-prom Tinggal Kita Gariskan Seperti Itu Misalkan Oke Kita Zoom Dulu Lalu Kita Ganti Colour Seperti Itu Terus Kita Rapihkan Teman-teman Cara Merapihkan Garisnya Kita Tinggal Klik Kanan Lalu Ada Edit Point Ini Banyak Jadi Tinggal Kita Kurangi Barangkaling Tidak Perlunya Tinggal Di Delete Ini Juga Sama Tinggal Di Delete Seperti Itu Ini Juga Sama Kalau Misalkan Tidak Diperlukan Tinggal Di Delete Tapi Kalau Misalkan Diperlukan Ini Ada Handlenya Teman-teman Handlenya Jadi Tinggal Di Drag Ini Handle Warna Putih Itu Bisa Digunakan Supaya Objek Bisa Digunakan Sesuai Dengan Arah Yang Kita Ininkan Tapi Pada Dasarnya Konsepnya Semakin Banyak Node Tentu Akan Semakin Kasar Jadi Sedikit Aja Misalkan Ini Hanya Dua Aja Seperti Itu Jadi Di Delete Aja Poin Nodenya Delete Ini Pada Bagian Terakhir Kita Drag Seperti Itu Ini Juga Sama Kita Sesuaikan Itu Nanti Teman-teman Bisa Disesuaikan Aja Untuk Mengisi Pada Bagian Fat Disini Kita Bisa Menggunakan Pada Disini Bajin Arrow Kita Pilih Misalkan Ini otomatis Di bagian Bajin Arrow Pada Bagian Ujung Salah Satunya Menjadi Tanda Panah Seperti Itu Oke Nanti Tinggal Di Duplikat Ke bagian Yang Lain Dan Tinggal Dirapihkan Seperti Itu Oke Sepertinya Teman-teman Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Barangkali Ada Yang Ditanyakan Dalam Membuat Instagram Feed Instagram Dengan Tema Makanan Ayam Geprek Ayam Cobek Ini Kita Bagikan Templatenya Terima Kasih Sudah Berkunjung Sudah Menonton Mudah-mudahan Ini Bisa Bermanfaat Dan Membantu Bagi Teman-teman Terima Kasih Salam Belajar Nesia Channel